Intro Oke yang keempat Apakah dengan pool pemberian pakan alternatif dalam 2 bulan ayam broler dapat mencapai 2 kg? Ayam boiler Oke ayam potong ya baik ayam boiler ya baik Begini ayam boiler itu Bapak Ibu yang dibutuhkan kan makanan yang siap saji lengkap Dan dia butuhkan yang disebut konsentrat itu adalah full fit makanan yang sudah lengkap Nah asalkan Bapak Ibu sudah betul-betul paham ya Kalau 2 kg dengan benih yang sekarang ini insya Allah bisa tercapai Karena apa benih yang sekarang ini kan sudah dirancang makannya banyak Terus sama yang genetiknya besar Ya terus terang minta maaf ini dari perusahaan sebelah saya nyebutnya paling Kalau kami fanati ke CB sih sebenarnya Ya enggak apa-apa enggak apa-apa Semua punya gitu Kenapa ke CB karena saya sudah hafal Dari mulai dari JP, PS nya saya tahu gitu Pak Jadi nanti kalau disitu itu terus terang kan semua yang cepat besar itu tergantung dari genetiknya Setelah genetiknya bagus tinggal beri pakannya yang bagus Seandainya nih Bapak Ibu mau betul pakai organik gitu ya Untuk ayam boiler Bisa Bapak Ibu 0 sampai 7 hari bolehlah pakai campur konsentrat sedikit supaya dia enggak stres Sampai sistem pencernaannya sudah bagus Karena ini jumlahnya kecil Jadi satu karung itu bisa untuk anggaplah sekitar hampir seribu ekor Kan kecil lah satu karung untuk seribu Setelah ini baru full ke organik Boleh Kan Bapak Ibu cuma enggak butuh apa-apa Perbanyak di asola Jagung Tapi jagungnya tidak boleh mentah Bapak Ibu pernah tahu konsentratnya ayam enggak? Pernah beli konsentrat yang masih keluar dari pabrik tidak? Anget ya Panas kan? Berarti kira-kira itu ketika melalui mesin Mesinnya ekstrudernya itu Bapak Ibu Kira-kira dipanaskan atau tidak? Ada satu titik Cuma sekitar 10 atau 15 cm itu Pak Yang ada airnya itu ya Yang steamnya Yang pemanasnya itu Sebenarnya satu Ini saya bongkar enggak Bapak Minta maaf Walaupun ada bos pakan disini Tapi saya bongkar Kenapa pertanian kalau mempertenakan Ya terutama pertenakan Buat pakan itu enggak pernah berbeda Mesti berbeda dengan pakan pabrik Di sini bedanya Mesinnya pabrik itu Bapak Ibu Di ekstruder ya Ekstruder itu skru ya Pendorong untuk membuat pelleting Itu ada satu poin gini Ini isinya ini ada tekanan air Untuk memcetak itu Kalau ini kebanyakan airnya ya lembek Kalau dia pas baru jadi pellet Terus habis gitu ini kan panas Tujuan panas ini nomor satu adalah Mencetak pellet jadi bagus Karena salah satunya bahan kan juga ada gablek disitu Untuk lemnya Terus yang kedua Ketika dipanaskan di suhu Ini tinggi Ini bisa sampai 200 derajat Lebih mungkin Ini matang enggak Bapak Ibu? Ketika sudah matang Kira-kira menurut Bapak Ibu Mudah dicerna atau tidak? Beberapa bahan tertentu Tanaman tertentu Daun tertentu Minta maaf namanya konsentrat itu Bukan hanya satu daun loh Bapak Ibu Daunnya itu bisa daun Lamtoro Macem-macem Daun itu bisa ada 14 macam Buat konsentrat itu tidak mudah Konsentratnya pabrik itu Sulit itu Bukan jagungnya saja Jagung itu kan kelihatan Yang kelihatan jagung Yang lainnya jagung itu banyak sekali Tepung Lamtoro Tepung pepaya Tepung macam-macam untuk daunnya Nah dari semua itu Bapak Ibu Dipanaskan Semua ini adalah Menjadi makanan jadi Makanan jadi itu sebenarnya sudah Ini bukan barang mentah Jadi konsentrat itu Itu barang matang Sehingga apa Pencernaan Ternak Mencernanya Jauh lebih bagus Nah kalau Seandainya Bapak Ibu Beli mesinnya ini kan Tidak mungkin kuat Mahal Mahal sekali Mahal sekali Untuk menjadikan Pelet tapung Barang itu Ya gara-gara alat ini Kok Bapak Ibu Kenapa kok Pelet itu bisa terapung Kalau untuk lele Kalau untuk ikan Karena ketika Dipanaskan Bapak Ibu tahu kanji Tidak sih Tahu ya Konsentrat biasa Terus dibungkus kanji Terus kanjinya rapet Kira-kira terapung atau tidak Ya terapung Kekerasannya itu dari sini Sehingga dia terapung Karena dia kedap Udara Itu konsepnya Jadi konsep terapung itu disini Bukan bahannya Ada yang orang-orang konyol Bapak Ibu Supaya terapung Dikasih janggel Konyol Tidak lah Kapal itu terdiri dari besi Tidak bisa terapung Tahu ya Kapal itu Dari besi Betul tidak Beratnya kapal itu Berat atau ringan Bapak Ibu Berat sekali Yang membuat kapal itu Terapung apa Karena dia tertutup rapet Dan ada udara Di dalamnya Ini juga sama Pakan itu tertutup rapet Ini yang nutup ini adalah Ada lemnya Lem itu bisa dari Kanji Tapioca itu ya Macam-macam ada dari situ Ketika dipanaskan Dia jadi bulatan Nah Kalau pakannya Bapak Ibu Kepengen mencapai FCR 2 Sorry Bukan 2 Tidak bisa 2 Tercapai di 2,5 Di 2,5 FCRnya 2,5 Dengan berat 2 Maka Bapak Ibu Pakannya kan Habis 5 kilo Saratnya Cuma 1 Dimasak Sudah saya tunjukkan Cara masak Yang paling gampang Seandainya ini pakan Bapak Ibu Kalau dimasak Dikukus kan jadi air Betul tidak Jadi Bapak Ibu Harus siap Namanya Bukan Tau presto Sudah presto Anggap presto itu Jadi boilernya kita Presto ini kan Ada lubangnya Betul kan Lubangnya Dikasih selang Dimasukkan di tempat Kukusan kita Ditutup rapet Disitu Udara panasnya Dimasukkan disitu Itu kan uap panas Yang ada disitu Suhunya disini Sampai di level Suhu 80 derajat Begitu sudah sampai 80 derajat Semua protein Yang menghambat Pertumbuhan Ilang Saya bukakan Rahasia lagi Tanaman ini Bapak Ibu Nyebutnya Lemna Proteinnya 46% Gitu ya Belum tentu Bisa diserap 46% Karena apa Ada sat sat tertentu Yang menghambat Pertumbuhan Dari biji-bijian lain Kedele Kedele aja Kedele itu bagus Atau tidak Bapak Ibu proteinnya Bagus Coba kasih makan Kedele utuh Ke ternak Tidak akan berkembang Karena di kedele Sendiri ada Mengandung sat Anti pertumbuhan Supaya Hilangkan Arti pertumbuhannya Itu dipanaskan Jadi minta tolong Kalau tanya Bisa enggak Bisa Bahan utamanya Ini Pak Bukan dedak Pak ya Bukan dedak Bahan utamanya Kalau mau Cuma pakai Dua bahan tunggal Gimana Pak Boleh Jagung dengan Asola Atau lemna Karena itu Saya tidak pernah Sebenarnya Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau teliti Dari awal Kalau pelihara ayam Yang saya suruh Tanam apa Jagung Karena sebenarnya Jagung inilah Yang terbaik Untuk pakan Jagung itu Proteinnya Hebat Bapak Ibu Proteinnya tinggi Beta karatinnya Tinggi Dan jagung Yang saya pilih Adalah jagung Madura Jagung Madura itu Warnanya Cenderung kemerah Dan itu Vitamin A nya Itu antioksidan Sehingga Ayamnya pun Akan Bagus sekali Pabrik pakan Yang gunakan Jagung Banyak Pasti Pakannya Berkualitas Terus Yang kedua Nanti Ditambah Dengan Asolah Tapi Minta tolong Ini harus Dipanaskan Untuk Sementara Sudah jadi Orang bodoh Saja Dikukus Kan Cuma Sedikit Besok Kalau sudah Agak canggih Beli Panci Stand Yang ada Tutupnya Terus Dikasih Kayak Presto Kemarin Ada Dari Tukang Laundry Mana Tukang Laundry Angkatan Ini Oh Itu Kebetulan Saya punya Boiler Betul Ya Ini Tinggal Masukkan Disini Celuk Jadi Pakat Siap Mudah Atau Susah Kira-kira Nanti Bapak Ibu Lihat Pertumbuhannya Kayak Ditiup Syukur Syukur Begini Caranya Buat Sore Di Fermentasi Besok Pagi Diberikan Saya Juga Pelihara Ayam Merah Ayam Petelur Jadi Pakannya Itu Ya Ini Kemarin Saya Sampaikan Dari Asolah Jagung Sedikit Dedak Saya Kasih Konsentratnya Ayam Petelur Sedikit Karena Saya Sudah Beli Sudah Siap Telur Biar Tidak Stres Gitu Aja Tapi Berangsur Kita Turunkan Kita Turunkan Kita Turunkan Oke Lanjut Pak Oke Selanjutnya Pertanyaan Dari Mas Hari Wirjawan Yang Pertama Jika Sudah Pelihara Sepuluh Ayam Lalu Bangun Kandang Apakah Ayam Harus Diamankan Atau Diungsikan Jika Tidak Apakah Ayam Tidak Stres Karena Seharian Diganggu Kesibukan Pembangunan Kandang Itu tergantung Kebiasaan Kalau Ayam Ayam Setiap Hari Ketemu Bapak Ibu Insyaallah Aman Jadi Kalau Boleh Bapak Ibu Ngecek Apakah Ayam Cinta Kepada Bapak Ibu Atau Tidak Kalau Bapak Dia Dia Juga Tidak Takut Karena Dibikir Ini Bos Ayah Jadi Ciri Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Ayam Orang Siapapun Orang Siapapun Ya Saya Bilang Ya Orang Siapapun Datang Dan Ayam Seneng Berarti Ayam Sudah Cina Apakah Terganggu Enggak Kalau Ada Kerja Tukang Dan Sebagainya Ya Pasti Terganggu Satu Dua Hari Tiga Hari Tapi Apakah Mempengaruhi Stres Tingkat tinggi Kalau Ayam Kampung Enggak Masalah Satu Minggu Ada Patasi Habis Gitu Dia Enggak Masalah Sebenarnya Oke Lanjut Pak Nabi Yang Kedua Bagaimana Cara Mengatur Kolam Yang Sumber Airnya Terbatas Berapa Hari Air Diganti Baik Kalau Kolam Yang Sumber Airnya Terbatas Bapak Ibu Ingat Baik Baik Konsepnya Kolam Ini Hanya Tambungan Kolam Ini Hanya Tambungan Terus Yang Kedua Apakah Perlu Diganti Bukan Diganti Disirkulasi Disirkulasi Kalau Bapak Ibu Dari Kolam Terus Ke Sayur Nah Apa Yang Diambil Ini Yang Ditambah Nah Ingat Baik Baik Tetap Konsepnya Seimbang Jadi Kalau Kita Ngambilnya Luas Sayur Kita Ada Seribu Meter Minimal Berarti Air Yang Kita Ambil Setiap Hari Adalah Satu Kubik Kalau Disiram Pagi Sore Berarti Ada Dua Kubik 2000 Liter Nah Kalau Kolam Kita Ambil 2000 Liter Berarti Kita Harus Isi 2000 Liter Sumbernya Terbatas Sumbernya Terbatas Itu Terbatas Batasnya Sumber Bapak Ibu Kalau Sehari Cuma 2000 Liter Itu Sedikit Nah Karena Itu Kalau Bapak Ibu Nanti Syukur Syukur Mau Sampai Gunakan Ke Level Drip Irigasi Semua Terkontrol Dan Terarah Satu Meter Persegi Itu Satu Hari Dua Liter Cukup Itu Sudah Aman Oke Lanjut Pak Bagaimana Cara Mengatur Kolam Yang Ketiga Mana Yang Lebih Baik Untuk Kolam Air Hujan Atau Air Sumur Kalau Saya Konsepnya Satu Lebih Senang Air Hujan Kalau Pas Hujan Kalau Tidak Hujan Jangan Berharap Hujan Tidak Usah Datangkan Mbak Rara Kejauhan Mbak Siapa Namanya Rara Betul Tujuan Air Ini Dalam Hati Simpan Dalam Hatinya Bapak Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Membuat Kolam Nawah Itu Kita Kita Sedang Berkata Saya Sedang Bertanggung Jawab Dengan Berkah Konsepnya Karena Hujan Itu Diberikan Tidak 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 Nah Ketika Punya Air Hujan Percayalah Satu Khusus Tidak 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 Kalau Kita Sebagai Hambanya Bertanggung Jawab Sampai Sedetil Itu Insya Allah Kita Diberikan Lebih 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 Dan Lebih Ilmu Untuk Ngolah Yang Lebih Sehingga Apa Bapak Ibu Air Hujan Ini Betul Betul Akan Menjadi Super Apa Kelebihan Air Hujan Kalau Bapak Ibu Sudah Gunakan Katalis Dan Untuk Menggunakan Pupuk Kita Air Hujan Itu Sudah Melipat Gandakan Kekuatan Pupuk Itu Terus Yang Kedua Untuk Ikan Ada Pengaruh Ya Ada Pengaruh Tapi Tidak Terlalu Berpengaruh Nah Ketika Terjadi Proses Sirkulasi Penambahan Terakhirnya Adalah Air Sumur Yang Terjadi Apa Air Hujannya Tinggal Air Sumurnya Karena Waktunya Kan Lama Biasanya Tetapi Kalau Konsep Sepertiga Adalah Kolam Insyaallah Ini cukup Sampai Masa Berikutnya Seperti Ini Hitungan Saya Kemaruh Antara Empat Sampai Enam Bulan Syukur Syukur Ada Tambahan Sedikit Tentang Air Sumurnya Jadi Saya Minta Tolong Kalau Punya Air Sumur Bukan Untuk Ngisi Bukan Bukan Untuk Nyiram Tanaman Air Sumurnya Cuma Untuk Ngisi Kolam Saja Seandainya Pak Disana Tidak Ada Sumur Tapi Ada Irigasi Alkandurilah Bapak Ibu Bayarnya Tidak Perlu Mahal Kalau Pakai Irigasi Kalau Menuhi Kolam Cuma Sepertiga Daripada Semuanya Lebih Murah Sepertiga Paling Cuma Satu Jam Dua Jam Habis Yang Tetang Habis Disiram Satu Minggu Berikutnya Sudah Kering Kan Kita Kita Tetap Bahagia Saja Tidak Perlu Tiap Bulan Dua Bulan Sekali Tambah Air Dua Bulan Tambah Air Sehingga Biaya Kita Untuk Air Murah Untuk Apalagi Tanaman Tanaman Sayur Bapak Ibu Itu Butuh Air Banyak Biasanya Kalau Cuma Konvensional Coba Bayangkan Sawah Segini Luas Terus Diisi Air Dari Air Irigasi Paling Lama Satu Minggu Sudah Kering Atau Tidak Pasti Kering Tetapi Kalau Ditampung Ditampungan Kan Kita Bertahan Beberapa Minggu Biaya Kita Bisa Kita Tekan Terus Yang Kedua Masih Kita Dapat Bonus Bonus Ikan Bisa Dipahami Gitu Ya Oke Lanjut Pak KB Satu Lagi Ya Habis Ini Skor Sebentar Pak Oh Gitu Ya Diskors Ya Oke Oke Siap Yang Keenam Ini Apakah Tetap Aman Jika JPT Dicampur Dengan Obat Nyamuk Bakar Terutama Untuk Di Aplikasikan Pada Tanaman Yang Dikonsumsi Daun Mentah Baik Obat Nyamuk Bakar Itu Bapak Ibu Memang Mengandung Obat Kimia Tetapi Dosisnya Rendah Sekali Dia Akan Tinggi Ketika Dibakar Kenapa Saya Luncurkan Pakai Obat Nyamuk Bakar Kita Butuh Saja Tertentu Yang Memang Terbatas Tetapi Untuk Angkatan Ini Saya Kena Jari Yang Berbeda Kalau Bapak Ibu Kepengin Buat Insektisida Yang Tanpa Proses Fermentasi Yang Sepuntan Itu Sepele Ini Caranya Tolong Diingat Ingat Satu Cari Daun Yang Beracun Yang Kedua Cari Daun Yang Betul Betul Tidak Dimakan Oleh Ulat Seandainya Untuk Ulat Yang Ketiga Daun Yang Beraroma Dari Ketiga Macem Jenis Daun Ini Bapak Ibu Cari Lagi Daun Yang Sempurna Kalau Yang Sepuntan Tidak Boleh Ada Jaun Cacat Disini Bapak Ibu Nyemprot Satu Hektar Cuman Butuh Satu Kilo Dari Tiga Macem Jenis Ini Seandainya Ini Tau Buah Pala Tidak Daun Pala Itu Tidak Ada Satupun Ulat Yang Berani Makan Daun Pala Tau Daun Awar Awar Tidak Kalimantan Harusnya Banyak Awar Awar Biasanya Di pinggir Sungai Pinggir Apa Itu Daun Yang Memabukkan Bapak Ibu Nah Daun Awar Awar Daun Pala Daun Kayu Putih Daun Serai Tapi Saratnya Satu Bapak Ibu Harus Tumbuk Ini Bukan Di Blender Tidak Boleh Dipotong Tapi Ditumbuk Digeprek Tau Digeprek Supaya Apa Keluar Minyaknya Kalau Lebih Canggih Lagi Di Ulat Digerus Tau Digerus Sampai Keluar Minyaknya Sampai Jadi Bubur Nanti Bapak Ibu Jangan Tanya Ke Saya Pak Apa Bedanya Ini Dengan Diblender Diblender Itu Dipotong Atau Di Apakan Kalau Seandainya Saya Mau Lebih Canggih Lagi Pakai Gilingan Daging Gilingan Daging Gilingan Daging Yang Begini Itu Keluar Air Dan Keluar Itu Memang Dipotong Tapi Sebelum Dipotong Dia Dipress Betul Ya Di Skru Dipress Kalau Sudah Jadi Ini Bapak Ibu Ini Satu Kilo Bisa Dicampur Air Sekitar Sepuluh Sampai Dua Puluh Liter Nanti Dari Sepuluh Sampai Dua Puluh Liter Bisa Dicampur Air Seratus Liter Ini Obat Kontak Untuk Insek Tinggal Campur ZPT Gimana Baik Atau Gini Besok Pagi Saya Minta Waktu Bersih Bersih Itu Buat Coba Disini Kan Ada Masih Yang Saya Pelihara Bapak Ibu Tau Kumbang Itu Kan Saya Tidak Boleh Bunuh Kumbang Itu Memang Dia Makan Daun Saya Memang Tetapi Telurnya Kumbang Itu Adalah Pemulih Tanah Terbagus Gimana Tidak Tidak Gini Binatang Itu Bapak Ibu Ya Ini Akak Keluar Jalur Kalau Orang Digikit Nyamuk Nyamuknya Jahat Kan Padahal Tujuan Nyamuk Digit Itu Adalah Di Titik Titik Darah Yang Banyak Mengandung Gula Kalau Bapak Ibu Orang Diabet Duduk Sama Sama Yang Normal Semuanya Tidak Disenangi Nyamuk Kok Tapi Orang Yang Sakit Diabet Orang Sakit Ginjal Diserbu Dengan Nyamuk Terus Yang Kedua Coba Perhatikan Nyamuk Itu Ngigit Di Daerah Mana Kaki Tangan Ya Bebas Kadang-kadang Kepala Gitu Ya Seandainya Bapak Ibu Tidur Tidur Tangan Tergantung Pernah Tangan Tergantung Digigit Nyamuk Tidak Kira-kira Disitu Kenapa Kok Nyamuk Gigit Disitu Bukan Darah Nyamuk Disitu Ada Darah Yang Tidak Baik Dibantu Dipersihkan Nyamuk Lebah 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 Itu Jahat Atau Tidak Kalau Menyengat Lebah Itu Tidak Menyengat Sembarang Titik Jadi Kalau Bapak Ibu Disengat Lembah Berbahagialah Bukan Gitu Titik Itu Adalah Titik Yang Memang Kita Butuh Diobati Bukan Sengaja Disengatkan Saya Kemarin Ini Testimoni Bapak Ibu Tahu Tidak Lebah Lebah Yang Lebah Tawak Endas Tahu Orang Jawa Bilang Tawak Endas Yang Besar Saya Minta Maaf Tangan Saya Yang Tengah Ini Bapak Ibu Ini Sering Kali Trouble Kemarin Waktu Saya Tidur Disini Disini Saya Biar Lebah Banyak Juga Apalagi Kita Di Hutan Yang Paling Sering Itu Tawun Tawun Besar Itu Tau Dia Nyenget Disini Bapak Ibu Tidur Alamat Ini Pas Mau Pelatihan Yang Pertama Kemarin Tapi Saya Renungkan Saya Bersyukur Ini Berarti Ada Yang Mau Nyembuhkan Saya Tiga Berikutnya Sakit Setelah Itu Tangan Saya Jadi Sembuh Besok Saya Teringat Saya Ini Hobi Nonton Film Bapak Ibu Saya Cerita Film Lagi Tau Pernah Nonton Janggem Tidak Film Korea Janggem Tapi Perempuan Itu Pernah Kan Saya Jadi Teringat Oh Janggem Dulu Itu Tahun 2005 An Film Itu Jadi Salah Satu Aku Puntur Itu Ngobatinya Pake Lebah Ternyata Racun Lebah Itu Bisa Ngobati Semut Apa Manfaatnya Semut Bapak Ibu Semut Semut Tukang Sabu Untuk Daerah Kita Rumah Kita Kalau Banyak Semut Itu Berarti Kita Orang Jorok Dibantu Dibersihkan Satu Kata Guncinya Semua Yang Diciptakan Punya Tujuan Keterbatasan Manusia Mengatur Semuanya Kalau Bapak Ibu Sudah Pinter Disini Ada Rayap Kita Bawa Semut Kesini Susah Undang Aja Pake Gula Begitu Rayap Disini Datang Semut Didatangkan Kesini Anaknya Rayap Dihabiskan Sama Semut Betul Atau Tidak Semut Itu Perang Bapak Ibu Tau Tau Lagi Yang Keranggang Merah Itu Mengganggu Tidak Di Pohon Pohon Tapi Ingat Baik Di Mana Ada Keranggang Tidak Ada Kutu Kebul Di Situ Tau Tidak Kutu Kebul Itu Yang Trip Penyebabnya Sarangnya Trip Dimana Ada Keranggang Dihabiskan Kutu Kebul Tapi Kita Menganggap Keranggang Itu Masalah Angrang Itu Harus Dibuang Jauh Jauh Padahal Dia Membantu Kita Nah Memang Kita Tidak Semuanya Bisa Kita Pahami Besok Besok Sambil Berjalannya Waktu Ketika Bapak Ibu Ketemu Masalah Kenapa Saya Katakan Dengkul Nya Tidak Boleh Tajem Dengkul Nya Harus Tumpul Yang Diasa Itu Bukan Otak Yang Diasa Itu Dengkul Nya Perbanyak Doa Supaya Kita Ngerti Bahasa Dulu Bapak Ibu Ketika Pertama Kali Saya Bermain Organik Ketika Ada Kumpang Saya Bunuh Semuanya Suatu Hari Saya ketika Di Jerman Saya Ketemu Dengan Diskusi Di Salah Satu Kampus Di Jerman Mereka Justru Kembangkan Binatang Yang Saya Bunuh Alas Kita Ciptakan Enzim Enzim Dahsyat Dari Situ Ini Ilmunya Tidak Batuk Dia Makan Bangku Terlalu Lama Saya Belum Makan Bangku Kuliah Ini Untuk Itu Dari Sana Saya Akhirnya Tau Makanya Disini Binatang Itu Tidak Saya Musnahkan Besok Besok Saya Kasih Kesempatan Kan Ada Beberapa Melon Yang Dimakani Kan Yang Kumbang Yang Warna Warni Tau Ya Bak Apa Namanya Pak Itu Nanti Cari Ini Sudah Cari Tiga Pohon Tiga Daun Saya Langsung Kasih Tunjuk Tempatnya Di Depan Rumah Saya Ada Daun Pala Di Bawah Sungai Ini Pala Juga Ada Di Depan Ini Di Bawah Sungai Ada Ambil Satu Satu Daun Satu Daun Terus Habis Gitu Kalau Ada Tumbukan Tidak Ada Tumbukan Kalau Tidak Tumbukan Diremes Kayak Prosesnya Biyosaka Jadi Mohamad Ansar Jadi Diperes Gitu Setelah Itu Semprotkan Bapak Ibu Tunggu Lima Menit Lihat Apa Yang Terjadi Hanya Lima Menit Prosesnya Ini Nah Bapak Ibu Ilmu Ini Sekarang Gunakan Ketika Bapak Ibu Gunakan Konsep Ini Terus Kalau Aplikasinya Kita Tambah Dengan ZPT ZPT Sebagai Apa Sebagai Truk Pembawa Begitu Ya Kira-kira Mudah Atau Susah Kira-kira Kalau Tidak Praktek Kan Bapak Ibu Tidak Tahu Bum Besok Tinggal Sehari Saya Kepengen Itu Begini Bapak Ibu Masalah Masalah Yang Kira-kira Mengganggu Bapak Ibu Besok Bisa Terselesaikan Supaya Bapak Ibu Sudah Bingung Lagi Sudah Oke Ada Lagi Pak KB Terselesaikan 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 Terselesaikan